Jalan santai biasanya dilakukan di tengah kota, namun lain halnya dengan warga Kampung Pasir Halang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Minggu pagi ratusan warga melakukan gerak jalan santai menyusuri lahan perkebunan dan sawah. Selain udara yang sejuk dan menyehatkan, gerak jalan ini dilakukan dalam memperingati Hari Tani Nasional ke-57. Ada hal unik dan menarik di Kampung Pasir Halang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Minggu pagi ratusan warga mengikuti gerak jalan santai dengan menyusuri jalan lahan perkebunan dan sawah. Yang digelar oleh Gerakan Tani dan Layan Indonesia. Tua, muda, bahkan anak kecil ikut dalam kegiatan memperingati Hari Tani Nasional yang ke-57 tersebut. Selain dapat melihat pemandangan yang indah, udara yang sejuk dapat menyehatkan bagi para peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antar petani di wilayah pedesaan. Diharapkan wadah gerakan tani dan layan Indonesia atau ganti ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan layan di tanah air. Dan kita mengambil lokasi di Bandung Barat sangat tepat karena kita tahu bahwa Bandung Barat salah satu sentra produksi hortikultura. Di bidang sayuran, buah-buahan, dan juga rempah-rempah untuk kita jadikan ikon nasional bahwa Bandung Barat bisa sejahtera melalui basis ekonomi pertanian, bil khusus hortikultura. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, kedaulatan pangan ada bila ada ketahanan pertanian. Petani dan layan pun akan tahan bila harga di sektor pertanian dan perikanan naik. Kita sambut acara ganti ini karena ganti menangani, mengayomi, melakukan advokasi, membimbing para petani dengan baik. Dengan bimbingan-bimbingan tersebut tentu ini bagian dari kemitraan bersama pemerintah dan harus didukung demi untuk mempercepat kesejahteraan para petani, para nelayan. Pemerintah pun harus membela dan berpihak kepada petani dan nelayan di tingkat bawah yang merupakan kelompok terbesar di Indonesia sebagai penyangga perekonomian nasional. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.